teman-teman kali ini kita berada di sebuah petilasan nah konon ini adalah tempat petilasan Jakarta Tingkir eh Jawa Tingkir tempat apa itu disini ada airnya mengalir itu kembali gitu nah disini ada sebuah tempat yang memang layak dikunjungi airnya cukup beras dan cukup jernih sungainya gambar bericik seperti ini oke ini tempat pemandian kali ini kita berada di sebuah tempat nah konon disini ada tempat pesugian yang lu teritahu tempat ritual mandi supaya menjadi kaya dan disini juga ada pohon yang kalau dia tidak bisa ditebang dan tidak dibesat dibacok seperti apa pohonnya kita lihat di sini kita di tengah-tengah persil jauh dari kampung ini ini padahal pohon yang unik kering jadi pohon ini ada di pinggiran air air tapi dia nggak ada kehidupan sama sekali kering jadi sangat unik dan disini juga ada pohon dia dibacok itu nggak apa-apa nggak bisa robo tapi dia mengeluarkan darah aneh kan sebuah fenomena dan di luar nalar pohon yang hidup di pinggir sungai hidup di pinggir sungai tapi tidak ada kehidupan sama sekali daunnya gak ada dan bahkan pohonnya kering nah kita akan melusuri lagi nah ini seperti tempat ritual ini teman-teman ini gerumpul yang sangat ketel sekali dan cukup hijau untuk dinikmati mungkin di sini ada banyak kehidupan yang tersembunyi di sini katanya tempat ritual dan lain sebagainya apakah benar kita langsung ke lokasinya nah disini ada pohon yang dibacok itu tidak robo disana tadi ada yang pohon hidup di pinggir air tapi kering nggak ada kehidupan sama sekali dan disini ada pohon yang dibacok tapi tidak bisa robo bahkan dia mengeluarkan darah seperti halnya manusia amit nyonsewu rahayu 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 pulon pulon derek ramal video nah nih di sini di sini kalau nggak percaya dari pohon ini mengeluarkan darah dibacok mengeluarkan darah semua jadi nggak tahu ini pohon apa kalau nggak percaya tapi dia keluar darah dibacok seperti ini dan konon di tempat ini juga tempat ritual untuk cari kesedihan dan ritual lainnya itu ada yang pohon di pinggir kari tapi kering nggak ada kehidupan ini juga lebih unik lagi dibacok malah keluar darah darahnya kelihatan darah segar sampai netes tuh sini sini ini bukan dongeng ini bukan sekedar cerita tapi ini kenyataan ini persis depan kamera kita tempat tarik kita tempat tarik ini di sini juga ada ini tepat ritualnya jadi kalau mandi di sini tengah malam itu akan menjadi kaya nah ini nah ini ini adalah ini adalah tempat ritual tempat ritual kubisiuman buaya putih jadi kalau mandi tengah malam bawa kembang tujuh rupa mandi di sini tempat ritual tidak 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 karena apa sesuai dengan yang diperintahkan ritualnya seperti itu yang penting tengah malam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tapi kita lihat saya mau lihat saya ingin kaya-raya saya akan langsung saja ke sini Lokasinya berada di sini Oke, tetap di Jejak Suko Dan Jejak Kopi Di Sukomero Channel Terima kasih Terima kasih